Ada sebuah kerajaan yang damai dan makmur, bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana, yang memiliki permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri pada permaisuri. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan berkata kepada raja, Pusing sekali rasanya kepalaku ini, badanku juga terasa panas. Ini pasti karena permaisuri telah meracuniku. Raja sangat marah kepada permaisuri. Ia kemudian memberikan perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Padahal saat itu, permaisuri sedang mengandung. Patih kerajaan tidak tega jika harus membunuh permaisuri. Dia meninggalkan permaisuri di hutan dan berharap agar permaisuri dapat bertahan hidup sendirian. Waktu telah berlalu. Kini, permaisuri telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak itu bernama Sindelaras. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Suatu hari, Sindelaras melihat seekor burung Raja Wali menjatuhkan sendir telur. Ia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang. Ia sangat senang saat telur tersebut menetas. Ternyata, itu adalah telur ayam jago yang gagah dan tangguh. Ibu, siapakah ayah kandungku? Tanya Sindelaras kepada ibunya suatu hari. Ibunya pun bercerita bahwa ayahnya adalah Raja Jenggala. Ia sendiri sebenarnya adalah permaisuri yang telah difitnah oleh selir. Sehingga diusir dari kerajaan. Kerajaan Jenggala sedang mengadakan perlombaan sabung ayam. Ini adalah kesempatan bagi Sindelaras untuk bertemu ayahnya. Ia pun ikut serta dalam perlombaan. Raja menerima kabar tentang kehebatan ayam jago milik Sindelaras. Sindelaras pun diundang ke kerajaan. Raja ingin mengadu ayam jago miliknya dengan ayam jago Sindelaras. Raja berjanji akan memberikan setengah kekayaannya jika Sindelaras bisa menang. Namun jika Sindelaras kalah, Sindelaras akan dihukum. Sindelaras menerima tantangan Raja. Ia yakin ayamnya tidak akan kalah. Benar saja, ayam jago Sindelaras menang. Lalu keajaiban terjadi. Ayam jago Sindelaras bisa berbicara. Sindelaras adalah anak dari Raja Jenggala. Teriak ayam jago. Kemudian ayam jago menceritakan semua kejahatan selir. Raja yang menyesal akhirnya menjemput permaisuri. Dan memintanya tinggal kembali di kerajaan. Setelah Sindelaras dewasa, ia dinobatkan sebagai Raja Jenggala. Sedangkan seliri yang jahat dihukum atas semua perbuatannya. Setiap perbuatan jahat pasti akan ketahuan. Dan memperoleh balasan yang setimpal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.